Halo Bro Xproject kali ini akan sharing simulasi gerbang logika ya yaitu N, Or, Not, Nen, Nor, X, Or, dan X, Nor Pertama teman-teman buka perteu terus tambahkan komponen-komponen yang diperlukan ya teman-teman ya ada N, Or, ini Not, selanjutnya Nen, terus ada Cari Nor, terus kita Exclusive Dash Or kemudian Exclusive Dash Nor kemudian kita tambahkan input menggunakan toggle ya kita gunakan logicprobe sebagai outputnya untuk inputnya gunakan toggle ya logictoggle kemudian teman-teman kita sambungkan ya semua gerbang tadi N, Or, Not, Nen, Nor, X, Or, dan X, Nor dan juga sambungkan inputnya menggunakan logictoggle dan outputnya menggunakan logicprobe tapi teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Xproject Indonesia agar selalu update di ilmu-ilmu elektro untuk kalian teman-teman perlu ingat juga untuk keluaran dari gerbang logika ini di mana N akan bernilai 1 ketika 2 inputnya bernilai 1 semua ketika OR itu akan outputnya akan bernilai 1 ketika 1 input bernilai 1 untuk NOT adalah kebalikan dari input untuk Nen kebalikan dari N jadi kita input outputnya akan bernilai 1 untuk NOR Nen kebalikannya untuk Xnor jika inputnya sama dia akan bernilai 1 nah teman-teman perlu ingat itu untuk outputnya nah ini kita tambahkan logik probe nya ya di setiap outputnya kita double click biar lebih cepat selanjutnya kita run ya kita run simulasi nya nah kita lihat untuk N nya 1 0 akan 0, 0 1 akan 0 dan dia akan bernilai 1 ketika inputnya semua bernilai 1 untuk OR outputnya akan bernilai 1 ketika ada salah satu input bernilai 1 atau bernilai high untuk NOT kebalikan dari input untuk Nen ya ketika outputnya ada 0 dia akan bernilai 1 sedangkan NOR jika inputnya ada 1 dia akan bernilai 0 untuk XOR ketika inputnya sama dia akan bernilai 0 kebalikannya untuk Xnor jika inputnya sama dia akan bernilai 1 bagi teman-teman simulasi gerbang logika dengan menggunakan proteus jangan lupa subscribe channel Xproject Indonesia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati